Indonesia ku bukanlah sebuah dongeng, bukan suara lirik di balik kepalan bubuk Kebebasan berekspresi sangat penting untuk dan merupakan salah satu pilar untuk menjaga demokratisasi dan proses demokratisasi yang sudah dimulai tahun 1998 melalui reformasi. Kenapa dia penting? Karena tanpa adanya kebebasan berekspresi, orang tidak punya ruang untuk menyampaikan pendapat, mengambil informasi, menyalurkan informasi, menyampaikan pikiran politik, dan menyampaikan juga aspirasi politiknya. Kenapa itu menjadi penting? Pertama karena memang dia sudah menjadi hak yang konstitusional diakui di Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 ketika dia diamandemen di tahun 2000, diakomodasi dalam Pasal 28. Kemudian juga diteguhkan melalui Undang-Undang 39.1999 tentang hak asasi manusia, khususnya di Pasal 23 yang menjamin bahwa setiap orang boleh memperoleh informasi, menyalurkan informasi, dan menyampaikan aspirasi dan pemikirannya secara bebas. Nah, kemudian karena itu Elsa berpikiran setelah 15 tahun kita melalui proses reformasi, kita melihat penting untuk menguji kembali seluruh mitos yang mengikuti reformasi. Salah satunya yang sering didengungkan itu adalah bahwa reformasi melahirkan kebebasan berekspresi. Dan ini merupakan pendapat umum yang sepertinya sudah diterima begitu saja, baik oleh pengambil kebijakan maupun oleh masyarakat, dengan salah satunya adalah kebebasan yang pers dan kebebasan berekspresi. Nah, melalui pemikiran kritis mengenai apakah betul sebuah pertanyaan sederhana, apakah betul mitos itu ada, kemudian Elsa memutuskan untuk menindaklanjuti pertanyaan sederhana itu melalui sebuah pendekatan survei. Dan melalui pendekatan ini kami mengembangkan satu indikator untuk melihat apakah betul kenyataan dan realitas di lapangan sampai di tingkat kabupaten itu membuktikan dan menjadi valid untuk menyatakan bahwa kebebasan berekspresi memang sesuatu yang menjadi benchmark dari reformasi. Oke, kalau terkait dengan hasil survei Elsa mengenai situasi kebebasan berekspresi di Indonesia, memang hasilnya bisa dikatakan cukup mengejutkan ya. Selama ini kita berprasangka bahwa dalam 15 tahun reformasi ini, situasi kebebasan berekspresi sudah cukup baik di Indonesia. Namun demikian, dari hasil survei yang kami lakukan itu memperlihatkan adanya sejumlah catatan yang menurut kami cukup signifikan untuk dikatakan ada pelanggaran dalam situasi kebebasan berekspresi ini. Saya misalkan mengambil contoh Jakarta. Jakarta dengan segala macam keberagamannya ternyata juga menyisakan satu persoalan khususnya terkait dengan situasi kebebasan berekspresi sosial politik karena ternyata tidak cukup bagus. Ada sejumlah pelanggaran yang kami temukan. Di sisi lain yang harus kita soroti misalnya, dalam konteks Jakarta adalah munculnya sejumlah kelompok intoleran yang seringkali menjadi pengganggu atau menjadi pelaku di dalam praktek-praktek langgaran terhadap kebebasan berekspresi. Hal lain yang mungkin menjadi catatan kita adalah terkait dengan situasi kebebasan berekspresi berdimensi agama. Ada problem di Sumatera Barat yang kami temukan di mana muncul banyak sekali perda-perda yang menjadi penghalang bagi penikmatan hak atas kebebasan berekspresi. Di sisi lain juga muncul sejumlah kasus yang juga menjadi penghalang bagi praktek kebebasan berekspresi. Catatan berikutnya mungkin bisa kita soroti di Papua sebagai wilayah yang kita kenal sebagai daerah konflik. Dan memang dari survei yang kita lakukan nampak bahwa kebebasan berekspresi berdimensi sosial politik di Papua masih belum bagus karena memang ada banyak pelanggaran di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!